Satu, action Menjadi pengedar sabu dan ektasi Telah dilakoni Pak Sutri ini Sejak tahun 2019 lalu Dan rata-rata parang haram jenis sabu dan ektasi Dihadarkan di dalam kota Kuala Tunggal Meski bermain cukup lama Namun kini pasangan suami istri RA dan HS terpaksa harus mendekam Di balik ceruji besi Mapolres Tanjung Jabung Timur Sebab pada 15 Januari lalu Pak Sutri tersebut telah ditangkap dan diamankan Oleh Satres Narkoba Polres Tanjabara Barang bukti yang diamankan Dari Pak Sutri ini Yakni sabu seberat 528,6 gram bruto Dan ektasi 0,38 gram bruto Pak Polres Tanjabarat AKBP Padli mengatakan Pak Sutri yang ditangkap Satres Narkoba tersebut Merupakan pemain lama Karena inisial HS atau istri dari RA Merupakan residivis dengan kasus yang sama Namun karena tidak mempunyai pekerjaan tetap Maka Pak Sutri tersebut Kembali melancarkan bisnis haram tersebut Sedangkan barang haram tersebut Mereka dapatkan dari tersangka inisial A Yang saat ini masih DPO atau PURON Sebab RA kerap melakukan transaksi dengan A Di jalan jalur 2 Jembatan Parit Kompok Meski demikian dari hasil penyelidikan terhadap RA dan HS Barang yang didapatkan tersebut tidak ada kaitan dengan jaringan lapas Sebab barang haram narkotika tersebut berasal dari luar kota atau dari luar Provinsi Jambi Ini disampaikan oleh tersangka RA Barang tersebut didapatkan dari tersangka NCLA Tersangka NCLA yang saat ini masih kami dalami Informasi dari tersangka RA ini Barang yang saat ini kita amankan itu Diterima Promotis terseminggu yang lalu Di dekat Jumatan ya Di jembat Jumatan 302 Padri Lombok Dari tersangka A Tersangka A dengan menggunakan Sebuah mobil Monosiver Namun untuk setelah dan sebagainya Termasuk kontak person dan sebagainya Dari tersangka RA ini Tidak tahu Memang kami dalami Meski demikian Kapolores Padli menyebut Di awal tahun 2023 ini Kasus tangkapan narkotika dari RA dan HS Merupakan kasus tangkapan terbesar Sehingga ini menjadi atensi Polores Tanja Parat Untuk memberantas pedaran narkotika di Tanja Parat Terkhusus di dalam kota Kuala Tungka Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan Sampai jumpa